Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo friend, saya Feby Rahmadana Ridwan dengan NIM B1A219020 dari kelas A di 3 Farmasi Universitas Megaris, Makassar Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi industri farmasi sediaan kosmetik Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu industri farmasi Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat Yang kedua, yang perlu kita ketahui yaitu apa itu industri kosmetik Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri Atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Dalam video ini juga, saya akan menjelaskan pengertian CPOB, CPOTB, dan CPKB Yang pertama, CPOB atau cara pembuatan obat yang baik adalah Cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya Selanjutnya, CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk Yang berikutnya, CPKB CPKB adalah singkatan dari cara pembuatan kosmetika yang baik Tujuan dari diadakannya sertifikasi CPKB adalah agar para produsen skincare dan kosmetik bisa menghasilkan produk yang memenuhi tingkat mutu tertentu secara konsisten Penerapan CPKB merupakan sebuah investasi bagi produsen yang akan memberikan benefit bagi pemilik sertifikatnya Tujuan CPKB Tujuan CPKB ini terbagi atas dua secara khusus dan secara umum Pertama, secara umum Satu, melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan Kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas Yang kedua, secara khusus Satu, dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan periodik kosmetik Dua, diperapkannya CPKB secara konsisten oleh periodik kosmetik Selanjutnya, kita harus mengetahui apa tujuan utama penggunaan kosmetik Pertama, kebersihan pribadi Kedua, meningkatkan daya tarik melalui make-up Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang Keempat, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet Kelima, polusi dan faktor lingkungan lainnya Yang keenam, menjaga penuaan dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup Selanjutnya, contoh kosmetik Contoh kosmetik antara lain Satu, krim skincare Dua, serbuk Tiga, lotion atau body lotion Keempat, lipstick Lima, cet kuku Enam, makeup wajah Tujuh, deodoran Kedelapan, produk bayi Dan berwarna rambut dan lain-lainnya Produk yang saya ambil Dari industri formasi kosmetik ini Adalah deodoran Apa itu deodoran? Deodoran merupakan produk kosmetik Yang memang dibuat khusus Untuk membunuh bakteri penyebab bau badan Selanjutnya, manfaat deodoran Deodoran ini dapat membantu mengatasi keringat Serta membunuh bau tak sedap pada ketiak Berikutnya, ada mekanisme kerja dari deodoran Mekanisme kerja deodoran ini Untuk mengurangi bau badan dengan cara Menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau badan Dan anti-perspiran yang mengurangi keluarnya keringat Dengan cara menutup dan menghalangi pori-pori kulit kediak Tambahan pewangi tubuh berfungsi untuk bau badan Kemudian selanjutnya, kita akan membahas tentang quality assurance Atau biasa disingkat dengan QE Quality assurance bertanggung jawab untuk Memastikan sebuah produk yang akan dilepas kebesaran Sudah memenuhi semua standar kualitas untuk setiap komponennya Untuk itu, seorang staff QE akan secara aktif melakukan monitoring dan serangkaian uji Dalam upaya memberi jaminan kualitas pada pembeli Selanjutnya, pemenang dan tanggung jawab kualitas Pertama, memantau, menganalisis, meneliti, dan menguji perkembangan seluruh produk yang diproduksi Kedua, melakukan monitoring proses pembuatan produk Ketiga, melakukan verifikasi kualitas produk Keempat, memastikan barang yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi standar perusahaan Yang kelima, merekomendasikan untuk melakukan pengelolaan ulang pada produk yang kualitasnya rendah Yang keenam, mendokumentasi, inspeksi, dan juga tes pada produk perusahaan Terus yang ketujuh, membuat analisis atau catatan sejarah dan dokumentasi produk yang dapat digunakan untuk referensi mendatang Selanjutnya, ada quality control Quality control atau biasa disingkat QC adalah proses pengecekan dan pengujian Yang dilakukan untuk mengukur serta memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dalam bisnis Di dalam quality control ini, memiliki aspek penting untuk menunjang proses produksinya Yang pertama, unsur utama Aspek unsur seperti kontrol, manajemen kerja, proses yang telah terdefinisi, identifikasi catatan, dan integritas dari kinerja Yang kedua, ada kompetensi Aspek kompetensi yang terdiri dari ilmu pengetahuan, kognitif, pengalaman, keterampilan, psikotropik, dan kualifikasi kerja yang baik Yang terakhir atau ketiga, ada elemen lunak Aspek elemen lunak yang berdiri atas integritas, kepercayaan, motivasi, semangat dalam tiap tim, serta relasi yang berkualitas dalam kepegawainya Selanjutnya, production planning and inventory control atau biasa di tingkat PPIC Production planning and inventory control Artinya adalah pekerjaan untuk mempersiapkan proses manufaktur dan mengelola stok persediaan bahan baku Hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi Fungsi PPIC adalah berkaitan arah dengan fungsi marketing, batch housing, dan produksi Berikutnya IPC IPC merupakan tes pengecekan kualitas produk obat yang dilakukan selama produksi rutin Pengecekan dilakukan selama produksi untuk memastikan kualitasnya sesuai sebelum dihilangkan ke pasien Berikutnya, fungsi dari IPC Fungsi dari IPC adalah inventory dan jika dibutuhkan adaptasi proses pembuatan untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasinya Pengecekan ini termasuk kontrol perawatan dan pengecekan lingkungan produksi Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini Kurang lebihnya mau dimaafkan Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya